Bapak Ibu Saudara sekalian kembali berjumpa di malam Minggu Advent yang ketiga ini. Mari kita memperhatikan Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-20 demikian bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara kita masih sangat merasakan kehidupan yang begitu menegangkan. Kehidupan yang seringkali kita saksikan yaitu kehidupan yang banyak mengecewakan kita. Kehidupan dalam situasi yang sulit, realita hidup kita yang tidak mudah saudara. Maka ada satu kunci hidup yang kita perlu renungkan bersama di malam hari ini yaitu berbicara tentang pengharapan. Pengharapan sesuatu yang sangat menarik saudaraku. Pengharapan yang benar akan memberikan kepada kita sukacita yang sejati. Dan berbicara tentang pengharapan itu kita dapat belajar dari kehidupan para gembala di malam di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua mencatat tentang berita kelahiran Yesus. Di mana ada sekumpulan gembala-gembala penjaga kawanan domba. Tiba-tiba datanglah malekat memberitakan berita tentang kelahiran Yesus. Sang bayi juruselamat itu datang pada mereka. Saudara-saudaraku setelah dan sesudah malekat itu pergi. Para gembala pun segera meninggalkan tempat itu untuk pergi menyaksikan melihat bayi Yesus. Mereka ada di tengah-tengah perjalanan menuju menyambut bayi Yesus. Mereka setelah bertemu dengan bayi Yesus. Dikatakan oleh Alkitab disini mereka harus kembali ke dalam kehidupan mereka sesahari. Mereka kembali ke dalam situasi yang sama. Menggembalakan domba-domba. Menjaga kawanan domba di padang belantara yang gelap. Dan saudara-saudara dikatakan boleh dikatakan sebelum barang gembala ini pergi. Dan setelah barang gembala ini bertemu dengan bayi Yesus. Keadaan mereka tetap sama. Mereka harus bekerja sebagai gembala-gembala di padang saudara. Namun saudara-saudara lukas 2 ayat 20 ini dikatakan gembala-gembala itu kembali dengan sukacita. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Karena mereka sudah berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka tahu pasti bahwa Allah yang sedang tiasa menyatakan dirinya. Dan Allah yang dijanjikan. Dan Allah yang dilihat oleh para gembala. Persis dengan perkataan para malekat itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Janji kedatangan yang sang juru selamat itulah. Yang membawakan sukacita pengharapan yang sejati. Kegelapan masih mereka rasakan. Pekerjaan masih mereka harus kerjakan. Hari-hari mereka masih tetap sama. Namun ada satu hal yang berbeda. Dimana hati mereka berbeda saudaraku. Karena mereka sudah bertemu dengan bayi Yesus sang juru selamat itu. Saudara-saudara kita hidup di dalam dunia selalu menghadapi kegelapan saudara-saudara. Sebagai orang percaya, orang beriman. Kita ada di dalam kehidupan yang di dalam dunia yang berdosa ini. Kita sama ada di dalam dunia yang berdosa. Tetapi ada yang membedakan di dalam hidup kita. Yaitu ada sukacita. Ada pengharapan. Saudara-saudara para gembala juga melihat hari-hari depannya yang tidak menentu. Situasi-situasi yang tidak terjuga. Mereka juga harus hadapi. Hari ini kita menghadapi situasi-situasi yang tentunya seringkali mencemaskan kita. Yang menjadi pertanyaan yang penting bagi kita. Adakah kita seperti gembala-gembala yang sudah berjumpa dengan bayi Yesus. Yesus yang datang ke dalam dunia memberikan pengharapan sejati. Para gembala itu dengan sukacita datang bersaksi bahkan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara masalah hari-hari ini hidup kita yang tidak mudah, yang tidak ringan. Ingatlah kepada siapa kita berharap. Dengan siapa kita berjalan? Adakah kita berjalan dengan Yesus Kristus? Saudaraku, marilah kita menyambut Minggu Advent yang ketiga ini. Berjalan dengan Yesus sambil menyongsong hari depan kita. Menyongsong hari-hari di depan kita. Kita tidak akan takut dan cemas jika kita datang berjalan bersama Yesus. Tuhan akan menolong kita, memberikan kekuatan penghiburan, bahkan sukacita. Karena kita punya Kristus yang mengontrol hidup kita. Itulah yang menguatkan pengharapan kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati